Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia Pemirsa dan saatnya kami hadirkan perbincangan khas Selamat Pagi Indonesia di mana jelang pelaksanaan Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu telah merilis pemetaan kerawanan Pilkada 2024. Nah potensi kerawanan ini disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya intimidasi dan juga kekerasan. Dalam peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Menko Polukam Hadi Cayanto memandatkan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu untuk berkoordinasi dalam Pilkada Serentak 2024. Hadi juga memperingatkan intelijen TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan ketat di Pilkada. Hadi menyebut kondisi stabilitas politik dan keamanan saat ini sangat mempengaruhi stabilitas Pilkada. Oleh sebab itu, Kemenko Polukam akan terus mendorong terselenggaranya sinergitas antar kementerian dan lembaga. Bagaimana penyelenggaraan? Karena perkuatan kita yang dimokin dibagi habis diseluruhnya, Sehingga penyelenggaraan harus bekerja 24 jam mengantisipasi jaman seringkan kekuatan. Situasi dan polisi, stabilitas politik hukum dan keamanan ini sangat mempengaruhi tahap lalu di Pilkada 2022. Kemenko Polukam akan terus mendorong terselenggaranya sinergitas antar kementerian dan lembaga. Dan akan terus mendorong terselenggaranya melalui koordinasi, simkronisasi, dan pergerakan sesuai dengan regulasi yang berat. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu meloncing Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 Tahapan Pencalonan Kampanye dan Pungut Hitung. Pelaksanaan tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung yang berintegritas menjadi kunci kesuksesan penyelenggaran pemilihan kepala daerah 2024. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merilis Pemetaan Kerawanan sebagai pedoman dalam penyelenggaran Pilkada. Pemetaan Kerawanan Pilkada Serentak 2024 merupakan tindak lanjut kajian dan riset IKP yang telah diluncurkan pada tahun 2022. IKP telah diperdalam untuk menguatkan agenda pencegahan terhadap isu strategis pada penyelenggaran Pilkada Serentak. Potensi kerawanan pada tahapan Pilkada disumbang oleh sejumlah isu strategis. Beberapa diantaranya adalah potensi adanya intimidasi, ancaman, dan kekerasan secara verbal serta fisik antar calon, antar pemilih maupun kepada penyelenggara pemilihan. Pemetaan Kerawanan Wilayah Pemiluan Kepala Daerah ini dianggap sebagai sebuah early warning system dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman serta pegangan bagi setiap unsur penyelenggara pemilu. Dari Jakarta, Seha Al-Hadar Yadin Syafrizal, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton